Di belakang kita ada mobil baru dari Honda N7X, keren banget, ini perubahan walaupun minor change yang basicnya dari BR-V namun terkesan lebih mewah dan pastinya elegan banget. Gimana kalau kita langsung tanya-tanya ke sales marketing yang ada di sini, karena ini memang mobil spesial yang akan kita bahas dan tentunya banyak banget promo yang akan kita bahas nanti. Oke, mana nih ngomong-ngomong? Halo, gimana mas kabarnya mas? Oh, sehat mas Tri. Gimana nih, keren banget nih ya? Keren banget. N7X ya? Betul. Ini edition apa N7X doang sebenarnya? Ini edition dia. Oh, edition ya? Itu dari tipe E. Oh, dari tipe E-Matic. Basicnya dari situ ya? Betul. Nah, tapi kalau bicara N7X sendiri ini tipenya hanya satu doang ini? Enggak, dia dari SUVT, Prestige, sama Prestige Honda Sensing. Oke, tiga. Berarti BR-V sudah enggak ada? BR-V ada dia, cuma dari S. Oh, dari S. S manual, E-manual, BR-V. Oh, jadi yang manual itu maksudnya BR-V. Ya. Kalau N7X itu yang metik-metik? Betul. Nah, berarti kalau N7X ini yang tertinggi, Honda Sensing juga dong? Betul. Honda Sensing? Betul banget. Oke, udah begitu mas. Kira-kira perbedaannya apa aja sama BR-V yang sebelumnya? Perbedaannya kita bisa lihat dari grill di depannya yang pasti. Lek krum. Oke, black krum ya ini ya? Elegant banget ya, manis ya? Betul dong. Ini yang membedakan banget nih. Oh, N7X Edition. Yes. Oke, walaupun emblem ya? Betul. Tapi kelihatannya manis banget gitu ya? Iya dong, pasti. Lampu-lampu ada perbedaan nggak mas? Lampu ada juga. Nih, ini udah berubah nih. Oke, ini covernya. Yes. Sekarang menggunakan krum. Betul banget. Tapi gue sih agak sedikit, gimana ya? Kalau ini di-chat black krum begini sih kayaknya lebih ganteng ya? Oh, nanti kita in point. Oke, tapi balik lagi tergantung selera. Gampang ini cutting sticker bisa. Yes, bisa. Terus apa lagi mas? Mungkin dari depan? Ini salah satunya. Ini berbeda dia lebih glossy sama ini juga glossy. Oh, kalau sebelumnya? Sebelumnya nggak dia. Nggak? Iya, nggak glossy. Satu warna dengan bodi tadinya? Oh, nggak mengikuti. Cuma dia nggak glossy aja. Jadi nggak keluar cahayanya. Oke. Kalau sekarang lebih ke glossy semuanya ya? Yes. Oh, nyampe overfender juga ya? Betul dong. Overfender juga sekarang glossy. Sudah. Kalau tadinya nggak ya? Tadinya nggak. Pulit jeruk? Yes. Velg? Ada perbedaan? Velgnya ada perubahannya. Warna. Dia full hitam. Oh, full hitam. Sebelumnya kan two tone. Oh, two tone. Yes, sebelumnya two tone. Tapi velgnya sama? Sama. Lebar dan tingginya sama? Sama semuanya. Oke. Dapet-dapet. Itu berubah dia. Sbion agak manis sih memang. Manis. Kalau atas nggak ya? Kalau atas nggak dia. Oke. Belakang ada nggak mas? Belakang ada juga. Spoiler belakangnya dia. Bagian atas. Hanya spoiler aja sama apa? Terus ada logonya. Logo BRV-nya dia warna hitam sekarang. Oh. Gitu. Sama bagian bawahnya juga. Bawahnya ya? Glossy juga. Oke. Add-onnya yang bagian bawah. Sekarang warna? Warna dong. Black glossy juga? Glossy juga dia. Oke, mantap. Jadi kurang lebih itu ya? Yes, betul banget. Memang Honda itu tipis-tipis sih ya? Yang mulai dari, mohon maaf ya, dari Brio-Brio. Yes. Terus dari Mobilio BRV. Betul. Itu pasti kalau ada perubahan plug and play-nya gampang. Yes. Kalau teman-teman mau upgrade itu gampang banget. Bisa banget. Supaya apa? Harga mobil bekasnya terjamin. Pastinya dong. Iya nggak? Setuju nggak bang? Oke, mantap. Nah, kali ini kita lagi di mana sih? Kita yang pastinya balik lagi di Honda Pradana Sawangan. Wih, bih. Dan pastinya ditemani dengan sales marketing yang sudah senior. Betul. Seperti biasa dengan bang? Bang Doni. Bang Doni. Bang Doni, kalau teman-teman mau kontak-kontak namanya di berapa sih? Bisa di 0878 5441 3911. Wih, bih. Ada WhatsApp, telpon 25 jam. Mantap. 27 deh ya. Yes, boleh dong. Doi sales senior yang sudah nggak perlu diragukan lagi. Jadi buat teman-teman langsung aja deh. Iya nggak? Pasti ngero. Kalau ngomongin masalah promo. Iya nggak? Kan orang kan ngeliat kita nggak jauh-jauh dari promo nih Bang Doni ya. Kira-kira sebelum ke promo deh. Kalau teman-teman dari luar daerah. Terus merantau ke sini. KTP tapi mesti daerah bang. Bagaimana? Bisa nggak sih? KTP daerah. Daerahnya daerah mana dulu nih? Misalkan Jawa deh. Jawa Timur gitu. Pulau Jawa kita cover semuanya. Pulau Jawa semuanya cover ya? Kita cover seluruh. Sampai Madura-Madura ya? Ter-cover. Cover ya? Yes. Siap. Mungkin kalau udah nyebrang udah nggak bisa ya? Udah nyebrang ada kriteria tersendiri lah. Perhitungannya juga ada tersendiri. Oke. Bisa. Ada pun kalau yang nyebrang cuma ke Lampung doang bisa nggak? Kita ada kriterianya juga. Oh ada kriterianya ya? Betul. Betul-betul. Intinya ada syarat dan ketentuannya. Pastinya. Untuk masalah bisa nggak bisanya diusahakan bisa. Pasti bisa. Pasti bisa ya? Yang penting cocok-cocokan. Yang penting cocok-cocokan. Apalagi kalau bicara Tuneh bisa banget. Bisa. Harga sendiri berapa nih Bang Doni? Balik lagi nih. Kalau yang N7X Edition itu dari 319 jutaan. Kalau sampai sensingnya itu dia 363. 363? Iya. Wih, 363? Yes. Untuk yang Honda sensingnya? Iya. Siap. Tapi untuk harga basicnya mali dari berapa dia? 319. 319? Iya. Oke. Benar ya? Udah dapet metik. Udah dapet metik ya? Tipe E tapi ya? Tipe E kalau yang 363 itu yang tertinggi. Sensi. Keren banget. Gimana promonya? Promo buat teman-teman mudik nih. Ini cocok banget dong. Cocok dong. Iya gak? Buat kelebaran teman-teman. Ambil dari sekarang. Pastinya. Yoi. Kita akan sebutkan berbagai promonya. Yang pasti dari BP Minim. Oke. BP Minim ini kita lihat contekan biar nggak salah. Yoi. Biar nggak salah ya. Benar. Gimana nih? Kalau untuk yang tipe E nya. Iya. BP nya itu cukup di angka 30 juta. Oke. Angsuran di angka 6,9 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Yes. Itu untuk BP Minim nya ya. Iya. Oke. Lanjut. Kalau yang terbaiknya nih. Terbaiknya. Tipe E. BP nya cukup tambahin 9 jutaan. Angsuran di angka 5,9. Idi. 5,9 ya? Murah loh bro. Murah dong. Iya dong. 5,9 loh. Dengan harga mohon maaf ya. 300an. Iya. Iya nggak? Teman-teman udah bisa bawa sekeren ini. Iya dong. Iya nggak? Karena untuk teman-teman yang perlu dipikirkan adalah cicilannya ya. Yes. Kalau bisa DP nya dibesarin. Supaya cicilannya lebih kecil. Atau mencihasatinya adalah tenor nya dipanjangin. Bisa banget. Tenor sendiri sampai berapa tahun? Tenor kita sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun? Iya dong. Oke. 8 tahun. 2 tahun lagi KPR. Ya itu mah tergantung lah ya. Iya. Cara teman-teman menabungkan beda-beda. Iya nggak? Betul. Silahkan senyamanya teman-teman. Mau 8 tahun pun nggak masalah. Iya. Yang penting teman-teman punya kendaraan untuk bepergian sama keluarga. Betul banget. Keren-keren. Terus spesialnya apa lagi nih bang? Terus. Kalau yang prestisnya nih. Yes. Prestisnya untuk harga spesialnya. DP-nya cukup di 43 jutaan. Angsuran 6,4. 10 ribu. Nampak. Nampak deh ya. Oh nampak deh ya. Selamat tahun. 5 tahun. Iya dong. Bukit kokil ya. Iya dong. DP tambahin dikit udah dapet prestis. Angsuran tambahin dikit prestis. Bener. Nah kalau untuk DP yang agak auto-proof nih. Auto-proof. Yes. Auto-proof itu sebenarnya dengan DP minim pun bisa. Sebenarnya bisa ya. Bisa banget. Yang penting datanya kliennya. Tinggal menyesuaikan datanya aja. Betul. Siap, siap, siap. Ya cocok sih. Iya. Di bawah gocap teman-teman cicilannya. Bersama pulang. 6,4an. Iya. Iya. Atau teman-teman kalau misalkan mau custom DP tuker tambah? Bisa banget. Bisa banget. Di sini bisa banget. Seperti yang diinfokan. Tuker tambah di sini tuh ada benefitnya. Apa tuh? Yang pertama harga bersaing yang pastinya. Oke. Yang kedua itu kita punya benefit. Mobil lama masih dipakai. Sampai mobil baru turun. Oke. I know. Terus? Itu udah benefit terbaik dari teman-teman. Terbaik lah ya. Jadi buat teman-teman yang tuker tambah tuh tenang. Nggak diambil dulu. Nggak diambil dulu. Jadi teman-teman masih punya kaki dengan mobilnya. Iya. Iya nggak? Sembari proses, sembari dinikmatin tuh. Betul. Iya nggak? Sebelum perpisahan. Yes. Tapi bicara harga gimana? Bagus nggak? Harga pasti bersaing. Boleh diadu. Wih, boleh diadu lah ya. Boleh dong. Harga terbaik gitu ya. Iya dong. Apa lagi nih Bang nih? Kita ada namanya program yang pastinya kita nggak lepas dari bunga 0%. Itu kita bisa dengan DP minimal 50%. Tenor satu tahun. Tenor satu tahun. Terus kita ada namanya program belah tupak. Karena udah mau lebaran. Wih. Belah kedua. Seperti yang udah-udah. 50% di awal. 50%-nya di bulan ke-12. Jadi bulan pertama. Atau di tahun berikutnya ya? Bulan pertama sampai 11, nggak ada pembayaran. Sama sekali? Nggak ada. Eh dan? Tapi DP-nya berapa? DP-nya itu 50%. 50%? Iya, dari harga otaya. Wah ini cocok buat teman-teman yang misalkan depositonya baru cair tahun depan. Yes, betul. Iya nggak? Iya. Atau nih warisan. Baru tahun depan. Seperti itu ya. Iya. Itu bisa banyak banget opsi. Bisa banget. Yang dari Honda Pradana ditawarkan ya bro ya? Keren-keren. Siap, siap, siap. Oke, kalau tadi kita ngomongin masalah mobil keluarga nih. Ada nggak mobil-mobil yang... Anak muda banget. Anak muda banget. Ada dong. Cuman isinya 4 atau 5 gitu. Ada dong. Apa bang? WRV. Itu udah best banget. The best banget ya? Iya. Oke, ada unitnya ya? Ada dong. Kita lihat. Oh yang ini ya? Kita geser. Jadi buat teman-teman, kita langsung aja. Come on. Keren banget bang. Ini dia. Iya nggak? WRV. Iya, mobilnya. Ini warna apa sih? Merah dong. Warna merah. Tapi kodenya apa nih kalau teman-teman mau seperti ini? Info aja merah pokoknya. Info aja lah ya merah. Karena merahnya cuma begini doang ya? Betul, ini aja merah. Satu doang lah ya? Oke. Kalau bicara WRV sendiri, ada berapa tipe sih? Kita dari E-Manual. E-Manual. E-Matic. RS Matic. RS Honda Sensing pastinya. Oh iya. RS Honda Sensing ada ya? Iya dong. Jadi seperti itu. Tipe tertinggi dari Honda, pasti ada sensing ya? Betul. Nah, kalau bicara harga sendiri, ada kenaikan nggak sih? Kalau harga itu dari sebelumnya ke yang 2024 ada. Di angka kurang lebih 5 juta. 5 jutaan? Iya. Dari sebelumnya ya? Yes. Oke. Kenapa bisa naik? Karena memang pajaknya pun naik. Pastinya. Iya nggak? Ke ATPM-nya. Iya. Iya nggak? Jadi seperti itu sih. Bukan karena dia pengen menaikkan harga yang lebih gitu. Iya. Enggak juga. Siap. Harga sendiri berapa sih Bang Doni? Kalau ini kita lihat contekan dulu biar nggak salah. Harusnya sih di bawah 300 nih. Di bawah 300. Kalau E-Manualnya di 274, 900 ribu. Oke. Kalau untuk E-Matic-nya 284 juta, 900 ribu. Selisih 10 juta. Selisih 10 juta. Manual dan Matic. Manual dan Matic-nya. Tapi kalau bicara yang tipe tertingginya? Tipe tertingginya itu di angka 324 jutaan. Wih, deh. Keren, keren, keren. Itu pun belum kepotong? Pastinya dong. Diskon ya? Yes. Oke. Oke. Guys memang disini, mohon maaf ya kalau agak sedikit terganggu. Karena ini dealernya laris manis. Betul. Iya nggak? Murah banget promonya. Hitungannya the best. Jadi banyak banget yang ini. Pastinya. Luar biasa. Promonya Bang langsung. Promonya kita langsung. E-Manual. Doni kasih hitungan terbaik pokoknya. Oke. E-Manualnya itu cukup DP-nya 34 juta 500 ribu. Angsuran di angka 5 juta 122 ribu. Oke. Kalau mau dapet yang Matic, berapa sih DP-nya? Berapa? Cukup di angka 36 juta DP-nya. Oke. Angsurannya naik sedikit jadi 5 juta 306 ribu. Wakil. Tenor 5 tahun. 5,3 loh ya? Iya. Masih 5 jutaan. Sangat-sangat terjangkau. Iya dong. Maksudnya untuk sekelas mobil 300 jutaan. Betul. Iya nggak? Iya dong. Oke. Terus? Kalau yang RS-nya nih. RS non-sensing. DP-nya tambahin sedikit. Jadi 39 juta. Angsurannya di angka 5 juta 655 ribu. Wih dihihih. Angsurannya nambah dikit. Nambah dikit ya? Dapet seperti ini tampiran. Sensing ya? Iya. Oke. Non-sensing. Oh non-sensing. Tapi RS. RS dong. RS dong. Yang terbaik pokoknya. Betul. Atau teman-teman mau custom DP bisa banget. Custom DP bisa banget. Betul. Kalau teman-teman juga, mohon maaf ya. Ada yang fanatik menggunakan syariah bang? Wah. Boleh. Bisa banget pokoknya. Bisa ya? Kita bantu proses. Prosesnya mudah atau sulit? Pastinya mudah dong. Pastinya mudah ya? Nggak apa yang kita persulit. Oke. Yang penting data-datanya lengkap. Pastinya. Iya nggak? Teman-teman kooperatif. Yes. Dan pastinya jujur di depan ya? Pastinya dong. Betul. Jadi enak tuh. Enak. Iya nggak? Kalau kayak gitu. Benar. Jangan berbelit-belit. Kita udah proses konvensional. Masih mau syariah. Oh yaudah omong di awal aja harusnya. Oh iya. Jangan pas udah proses ya. Iya. Itu repot tuh. Iya. Agak lain tuh. Agak lain. Agak lain. Ya iya. Siap-siap. Nah. Kalau tadi kan kita ngomongin ini. Iya. Kalau mobil yang di bawah itu. Ada brio. Ada brio. Kira-kira promonya gimana bang? Kalau brio bang? Kalau kita spill sedikit ya. Dari brio as manual. DP minim cukup di angka 9 juta. Itu udah terbaik. Angsuran 4,3. Tenor 5 tahun. Atau base-nya itu. DP-nya di angka 22 juta. Oke. Angsurannya di angka 3,188 ribu. 5 tahun tenor ya. Widih. Gitu. Kalau mau. Lebih tercih. Boleh kontak-kontak langsung. Iya kontak. Atau teman-teman nanti bisa link di bawah. Iya gak? Untuk video yang kemarin ya. Betul. Itu lebih detail teman-teman. Promonya masih bisa. Betul banget. Teman-teman langsung kontak-kontak aja. Iya. Oke. Keren banget sih. Oke. Siap. Dan di luar dari mobil ini masih banyak lagi ya bang? Banyak banget. Honda City masih ada ya? Yang manual ya? Masih ada manual. Nik 23. Nik 2023. Disikonya gede teman-teman. Pastinya dong. Iya gak? Yang nyari buat balap-balapan cocok? Bisa. Nyang. Oke. Dan di luar dari mobil ini juga masih ada Akot. Betul. Honda Civic. Iya gak? Tap R juga ada ya? Tap R kita ready. Ready ya? Iya. Tuh teman-teman. Warna putih ready? Ready. Yang mau info aja. Oke. Mantap. Dan sebelum mengari videonya bang? Siap. Pesan-pesan dong. Singkat aja. Kalau gak sekarang kapan lagi? Oke. Ingat Honda ingat? Bang Doni. Luar biasa. Jadi. Momen yang paling tepat adalah sekarang teman-teman. Karena apa? Sebentar lagi sudah mau lebaran. Iya. Daripada gedobrah-gedobruk lebih baik dari sekarang. Betul. Bisa sambil proses. Betul. Sebentar lagi puasa. Jadi teman-teman lebih fokus. Iya. Iya gak? Untuk masalah surat menyurat bisa dipersiapkan dari sekarang. Betul. Jangan sampai teman-teman mudik tidak ada surat-suratnya. Kacau tuh. Iya gak? Iya. Oke. Siap. Bang Doni thank you ya. Siap. Terima kasih masli. Sudah dikasih informasi yang luar biasa terkait dengan promo Honda yang ada di dalamnya. Pastinya dong. Pada akhirnya gue terima study dan teman kita. Bang Doni. Mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.